Intro Menjelang hut upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN, progres pembangunan sudah mencapai sekitar 90% untuk pembangunan pada 2022 kemarin hingga 2024. Dari sisi bangunan dan interior sudah terlihat jadi. Selain itu, geliat ekonomi Indonesia pun semakin meningkat, khususnya di Kalimantan Timur yang naik sekitar 7-8%. IKN yang berada di Pulau Borneo itu menjadi perbincangan media dan tokoh-tokoh di Malaysia. Jokowi turut menghadiri Majlis Perasmian Jambatan Pulau Balang yang baru dibina menghubungkan Ibu Kota Baharu itu dengan Bandar Balikpapat. Tiba dengan motosikal bersama konvoy, Widodo berkata, jambatan yang menelan belanja RM1.43 triliun adalah lancar dan selesa untuk digunakan. Pembinaan Bandar Baharu itu bermula pada pertengahan 2022 selepas Widodo mengumumkan Jakarta tidak lagi mempunyai status modal. Ini kerana metropolis itu mengalami pencemaran dan kesesakan terdedah kepada gempa bumi dan tenggelam dengan cepat. Ibu Kota Baharu itu adalah kira-kira dua kali ganda, saiz New York City. Pegawai berkata, ia akan menjadi bandar hijau futuristik yang berpusat di sekitar hutan dan taman yang menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pengurusan sisa pintar. Tetapi projek itu telah dibelenggu oleh kritikan daripada pencinta alam sekitar dan masyarakat orang asli. Mereka mengatakan ia merendahkan alam sekitar dan seterusnya mengecilkan habitat haiwan terancam seperti orang hutan dan mengantikan orang asli yang bergantung kepada tanah untuk mata pencarian mereka. Ibu Negara Baharu Nusantara akan dirasmikan semasa sambutan Hari Keberdekaan ke-79 Republik itu pada Ogos. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah tidak ada pilihan. Malaysia tidak ada pilihan. Malaysia harus menjadi bagian dalam pembangunan IKN dan bersiap diri dari sisi positif dan negatifnya. Selain itu, Malaysia juga akan menambah resimen atau pasukan di perbatasan. Yang nyatanya adalah keperluan untuk menambahkan pusat-pusat pengawalan dan pengesanan. Lalu, disebabkan pertambahan itu, maka kita perlu menambahkan kita punya regimen sempadan kita di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak ini. Jadi, keperluan untuk menambah itu dah ada dalam perancangan dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena sambutan Hari ATM ke-89 pada 16 September ini di Wisma Pewira ATM. Katanya, pertambahan penduduk berkemungkinan mewujudkan peningkatan kes jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan. Jelas beliau, ATM akan bekerjasama dengan Tentera Nasional Indonesia berhubung pengawalan sempadan dan penambahan bilangan pos kawalan keselamatan di sempadan dibuat selari dengan pihak TNI. Apabila kita melakukan pos-pos sempadan ini, dia ada dua, 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 satu ATM, satu TNI. Buat masa ini, kita lakukan secara imperial. ATM ada satu ke sini, TNI ada satu di situ. Jadi, benda ini akan tambah lagi. Jika anda tanya dengan nombor sekarang, saya tidak akan dapat beritahu kepada anda. Tapi, ada beberapa nombor yang penting. Tan Sri Afandi berkata penugasan pengawasan juga akan dimantapkan menerusi kaedah manual iaitu penggunaan tenaga manusia dan kaedah bersistem yang melibatkan penggunaan sensor atau praktis konvensional semasa iaitu penggunaan drone dan pusat kawalan yang boleh memantau dari jarak jauh. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu memperosidikan saya kerana ini dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi, oleh itu kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Sabah. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamatkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi. Dengarlah. Pandangan mereka langkah ini merugikan Malaysia di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanyu-Pelepas manakala pelabuhan Tawau-Sabah akan... Yang berhormat ini bukan ruang untuk yang berhormat bersyarah. Direct to the question. Pakar mana? Sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukkan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia? Yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanyu-Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita bersetujui walaupun saya dah minta pegawai-pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Sudah sebut tentang Sipadan Ligitan. Sipadan Ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Suharto itu saya sebab kutimbalan Perdana Menteri untuk membawa, memberikan mengambil keputusan dia persetujui oleh Presiden Suharto untuk bawa Sipadan Ligitan. Eh, nak mengamuk. Sebab apa? Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setelah tidak ada kawasan melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi soal Sabah ini bukan sahaja kerajaan persekutuan akan berunding di Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sepatik itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya beri perakuan. Jadi soal dia komprehensif dia komprehensif settlement yang belum dimeterai hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah. Dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand kita akhirnya bersetuju win-win join development authority. Tapi Pulau Sepatik belum sampai ke situ. Itu kita kena bincang apakah wajar ditekankan sejak ini kita telah bawa pendirian kita Indonesia jelas tuntutan kita dan kita pun tahu tuntutan Indonesia tapi kita tidak setuju. Jadi peringkat ini itulah keadaan dia dan soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu dalam keadaan ruingan ini sementara itu diteruskan kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju kita tangguh. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua halah. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbedaan yang didapati di kantara kita menjejaskan hubungan dua halah. Jadi tapi tamat pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan satu inci pun tanah negara kita. Dengan perkembangan pesat ekonomi Indonesia dan pembangunan IKN tentu pengaruh Indonesia semakin kuat di wilayah regional dan perbatasan. Di BI di Kalimantan Timur kruid percumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen tahun ini kuartal kedua berapa persen artinya pembangunan ini juga berdampak pada sekitar IKN pas sebelumnya terakhir setahu saya sudah di atas tujuh pas itu tinggi sekali. Nah itu dia pembangunan IKN tidak hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri saja tapi juga di luar negeri. Bagaimana pendapat kalian? PEMBICARA 1 selamat menikmati